Kesalahpahaman antara Wednesday ini menurun pada generasi penerus mereka. Kembalikan, gadi suram. Kita akan pergi liburan. Keren. Kamu senang? Sangat senang. Tunggu dulu. Kita akan ke tempat yang sama. Aku tidak mau ketemu denganmu di sana. Aku tidak mau bersama dengan Wednesday. Kesalahpahaman kecil berubah menjadi konflik. Ups, anak kita tertukar. Minggirlah. Hei, anak ibu yang manis. Berita terkini. Ada badai ganas menerjang di Pulau Nirwana. Anda harus membatalkan liburan. Ya ampun. Dalam cuaca ini kita tidak bisa kemana-mana. Padahal aku sangat ingin pergi ke pantai. Aku sudah lama menantikannya. Terakhir kali aku berenang, gigiku bahkan belum ada. Jangan menangis tips dan trik untuk liburan musim panas. Ketemu. Sayang, kalau tidak bisa pergi liburan, liburanlah yang akan datang pada kita. Ide yang bagus, Bu. Kenapa tidak terpikirkan ya? Ibu akan mengatur liburan yang terbaik untukmu. Tidak perlu kemana-mana. Wow. Mereka pun sudah siap untuk mengubah rumah. Wednesday siap mengubah kebun. Semoga tanamannya tidak beracun. Ini tidak mau kalah. Agar sedotan. Sekarang kursi santainya. Pola yang sangat menarik. Letakkan di sini. Jangan terlalu dekat. Aku alergi orang berpulit pucat. Meja yang bagus untuk camilan jahatku. Kutu cahaya yang lebih terang. Perkemahanku pasti lebih bagus. Ayo kita bertaruh. Permainan dimulai. Oh, mereka sudah memulai pertandingan ini. Misi pertama siapakah yang bisa meniup kolam terlebih dahulu? Waktunya dimulai. Pecundang. Jangan sampai dia menang. Oh, hati-hati pipi kalian. Bisa meletus kalau terlalu bersemangat. Oh iya, kan ada pompa. Dasar licik. Baiklah, alat yang bagus. Bagaimana caranya? Pompa ini pompa. Ya, tidak masalah. Masih ada waktu. Aku harus menekan apa ya? Tidak berfungsi. Ting. Segera dilaksanakan. Ke atas dan ke bawah. Oh, Wednesday memang alih menyuruh orang lain bekerja. Selesai. Kolamku pasti akan menang. Ayo hiasi dengan bulu-bulu. Dan putriku akan berenang di sini sampai malam. Mengejutkan. Dekorasi yang sangat indah. Sekarang kita perlu isi dengan air. Selang buatanku yang akan melakukannya. Aku sangat cerdas. Oh ya ampun. Hujan. Kamu pernah lihat yang seperti ini, kawan? Bagus. Sudah selesai. Sekarang bola warna-warni. Putri manisku tidak akan merasa bosan. Apapun demi putri manisku. Sempurna. Terang sekali. Puno. Kolamku akan terlihat lebih menarik. Hah? Piranha? Jangan jadikan lelucon. Kamu sudah gila ya? Baiklah. Busa bisa digunakan. Anak-anak datang untuk mengagumi hasilnya. Baiklah saatnya untuk mencoba kolamnya. Mereka harus ganti pakaian. Pakaian renang yang sangat modis. Para ibu senang bisa membuat putri mereka bahagia. Wednesday kecil menyukai busanya. Aroma apa itu? Oh, keripik kentang lezat. Siapa yang bisa menolak? Bagaimana meraihnya? Oh, aku punya ide. Meja ini akan mengapung. Ambillah. Ibu, ibu jenius. Keripik kentang renyah ditambah paprika. Bermain bola memang seru. Tapi init kecil juga merasa lapar. Dan ibunya harus bertindak cepat. Balon. Ide yang brilian. Sayang, waktunya ngulil. Ini teh buah goji kesukaanku. Kamu salah perhitungan, kawan. Pilihan yang tidak bisa diandalkan. Tidak. Wednesday. Hei, di mana ya? Ibu, kakiku lelah. Oh, itu yang kubutuhkan. Pedang. Aku prajurit tidak terkalahkan. Aku akan hadapi semak belukar nakal. Ibu. Apa? Oh, ini sangat gawat. Tidak apa-apa. Ibu punya alat penyedot ajaib. Hitung sampai tiga. Walah. Sudah tidak sakit lagi. Sepertinya di sini sudah sangat dekat. Ih, ini tempat pembuangan sampah. Ada yang buang sampah sembarangan. Oh, ayo adakan tantangan. Siapa yang bersihkan sampah ini duluan akan dapat es krim. Wow, es krim vanila di atas kerucut. Iya, aku mau. Kalian butuh alat ini. Tunggu apa lagi? Permainan sudah dimulai. Mengesankan, kawan. Ayo, tos. Anak-anak itu sangat bersemangat. Dengan antusiasme itu, mereka bisa selesaikan dalam lima menit. Lihat, mereka bekerja sangat keras. Kita bisa bersantaikan. Aha. Siapakah yang akan kumpulkan sampah terbanyak? Tulis di komentar. Jika taruhannya adalah es krim besar, maka tenaga mereka tidak akan pernah habis. Mereka tidak pernah merasa lelah. Tempat sampah hampir penuh. Siapa yang akan menang? Si gadis suram itu tidak suka menyerah. Seperti ibunya. Dia punya rencana. Oh, rencana licik. Dia mencuri sampah seseorang dan menuangkannya ke tempat sampah. Dia akan lakukan apapun demi kemenangan. Nyam-nyam-nyam. Ini adalah yang terakhir. Jangan terlalu cepat dirayakan. Punya aku lebih banyak. Ayo, lihat. Jumlahnya sama. Kalian berdua dapat es krim. Mereka pasti selalu menari. Tarian siapa yang kalian suka? Tulis di komentar. Baiklah, ayo beli hadiahnya. Tunggu. Oh, tangannya berlumuran es krim. Kawan, aku minta minumanmu. Ya, aku hanya membutuhkan tutupnya. Tipuannya lagi. Lihat tips dan trik ini. Tanganmu tidak akan kotor lagi. Bagus sekali, Bu. Bersulang. Oh, sayang. Kamu juga berlumuran es krim. Apa yang bisa aku pakai? Ya. Nah, ini cocok sekali. Lalatnya terbang. Lezat sekali. Selesai. Makanmu cepat ya. Ibu tidak bisa menandingimu. Apa usaha ibu sia-sia? Ibu, jangan menggoda aku. Sepertinya bukan hanya mereka yang ada di sini. Aku benci dengan nyamuk. Makhluk yang menyebalkan. Ada ribut-ribut apa? Aku mau menangkapnya. Ibu akan membantumu. Terima kasih. Tapi nyamuk-nyamuk itu lebih gesit. Gigitannya banyak sekali. Ibu punya obat untuk kasus seperti ini. Beberapa tetes saja. Sudah lebih baik? Iya, bu. Tidak berbekas juga. Keren sekali. Aku akan serang satu nyamuk menyebalkan itu lagi. Nyamuk-nyamuk akan menyesal kalau berurusan denganmu. Gatal sekali, bu. Nyamuk menyebalkan. Siapa yang mengganggumu? Ibu mau ke mana? Tips dan trik baru. Beri waktu sebentar. Ibu sangat ahli. Ini akhir dari para pengisap darah. Biarkan mereka membuat permohonan terakhir. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang menyiksa putriku. Penemuan Wednesday berhasil. Dia benar-benar teliti. Serangga yang malang. Akhirnya, bisa berjemur matahari. Para ibu punya sedikit waktu luang. Inid selalu mendapatkan ide. Kali ini bentuk hati lucu. Buku yang dibacanya pasti menarik. Sudah selesai. Aku buat apa ya? Ternyata itu yang dibuatnya. Bagus. Panas yang sangat menyengat. Kenapa aku mau melakukannya? Aku butuh lapisan tebal. Kulitku harus tetap pucat. Tidak boleh terbakar matahari. Yang terpenting adalah melindungi wajahku. Wednesday terlalu lelah untuk tetap terjaga. Aduh. Ups. Ya, temanku. Aku terbakar. Sepertinya Wednesday salah menggunakan tabir surya. Ini untuk tanning. Bagaimana ini? Tidak disangka ada lidah buaya di dalam tasnya. Ini seperti peti harta karun. Ah, sangat menyejukkan. Kulitku yang malang. Biarku sembuhkan. Hiu, makhluk yang sangat aneh. Apa? Oh, tidak peduli. Bagaimana sekarang? Anak-anak akan suka koktel buatan kita. Untuk es batunya, air mata lumba-lumba. Satu gelas. Infusi kamomil. Bagus sekali. Air stroberi. Ini harum sekali. Mataku sakit karena warna-warna itu. Ini cetakan es yang sempurna. Warna hitam. Tidak ada warna. Cairan sudah dituangkan ke cetakan. Tunggu sebentar. Ditambah keajaiban. Selesai. Sekarang dicampurkan. Koktel buatanku bernuansa musim panas. Wednesday tidak mau kalah. Dia membuat minuman dengan mengikuti resep dari neneknya. Tidak diragukan, itu malam di pemakaman. Koktel andalan keluarga Adams. Punyaku lebih baik. Aku tidak akan mencobanya. Mau kuajari cara membuatnya? Aku kan sudah tahu. Selagi para ibu bersaing untuk membuktikan milik siapa yang lebih baik, anak-anak mereka malah tidur siang. Mereka sedang memimpikan Pulau Nirwana. Atau keripik dengan es krim. Putriku. Dia kelelahan. Lebih nyaman kalau pakai selimut. Sayangku. Oh, apa? Saatnya bekerja. Wednesday harus cepat atau nanti dia bisa dipecat. Aku segera kembali. Kamu lupa barang-barang penting. Bagus. Kenang saja. Aku akan awasi anak-anak. Berhenti. Lihat tandanya. Dilarang bawa makanan manis. Ya ampun, jadi harus bagaimana? Taruh semua di sini. Aku bintang filmnya. Aku mohon. Tidak bisa. Dilarang masuk. Peraturan sama untuk semua. Pikachu, aku ada ide. Ini cara menyelundupkan permen. Oh, aku ikut. Pika-pika. Wups. Tidak apa-apa. Ayo ikut. Ting siap-siap membuang uang. Sembunyi. Ada yang datang. Sebentar. Hmm, kamu terlalu ceria. Tidak kuizinkan masuk dengan senyum itu. Tidak akan. Lihat? Baiklah, wajahmu tampak serius. Apa ini? Permen? Dilarang bawa permen ke dalam bioskop. Ini cuma mainan. Yo-yo. Oh, bisakah berhenti? Aku jadi mual. Rasanya mau muntah. Jadi aku boleh masuk? Tidak. Semua tampak mencurigakan. Tidak. Jangan tekan. Tiga-tiga. Ups. Oh, kamu tidak bisa menunggu. Maaf. Aku tidak sengaja. Coba kulihat. Kamu boleh masuk. Tidak ada coklat. Tidak ada coklat? Sama sekali. Permen juga tidak. Oh-oh. Tidak. Tidak. Masuk ke pokeball. Kamu tahu akibatnya. Kamu kurang beruntung. Nyanya, 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 nyanya. Penyamaran pasti berhasil. Kita ini memang pintar dan licik. Aku punya hadiah untukmu. Ini monster merahku. Terima kasih banyak, kesayanganku. Wuhu. Ayo, sayang. Hai, kamu. Halo. Halo. Dua orang aneh ini lagi. Ting, kamu tahu harus apa? Oh, ya ampun. Oh. Serahkan gelang permennya. Sekarang. Oh, ini kan gelang kecil. Mungkin ada dua. Ting, teruskan. Apa? Baiklah. Permen kami. Kamu sangat kejam. Kasihan mereka. Ternyata tidak mudah menyelundupkan permen melewati Wednesday. Dan asistennya yang setia. Jadi, jangan permen loliku. Semua disita. Aku tidak mau melepaskanmu. Kamu sangat menarik hati. Iyuh. Tunggu dulu. Oh, dasar licik. Kemarikan lidahmu. Jangan ambil hadiahku. Bagus. Aku tidak mudah tertipu. Ini sakit, tahu? Iya, aku tahu. Kalian boleh masuk. Terima kasih sudah merusak moodku. Sama-sama. Sudah aman. Hei, Ben Belina. Aku punya rahasia kecil. Kamu memang cerdas. Ada apa, Ting? Ada yang terlewatkan? Ini es krim rasa vanila. Menjijikan. Keluarlah kalian berdua. Monster tidak boleh menyerah. Aduh. Benar sekali. Oh. Halo. Hei, siapakah orang ini? Ting, ayo periksa dia. Ting tidak merespons. Para penipu itu pasti punya rencana busuk. Tolong lepaskan. Kamu pikir aku mudah dikelabui? Tanganmu ini tidak hidup. Hmm. Om. Tidak, kawanku. Ini kan cuma coklat. Kalian tidak boleh menyinggung rekanku. Jadi berhentilah menyamar. Sonic, rencana gagal. Baiklah aku bukan Wednesday. Sekarang boleh masuk? Iya, tapi tidak sekarang. Jangan bawa makanan manis. Tunggu. Emi, kita bagi rata. Hmm, enak. Yum, yum. Kami sudah siap. Pemeriksaan pertama. Hmm, keluarkan semuanya. Apa? Kami sudah bersih. Menurut alat pindai ini belum. Tidak benar. Kami tidak mau terlambat menonton film. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Mereka itu sangat aneh. Oh, landaku. Ini mengerikan. Alat pindai tidak mungkin salah. Para penjahat ini menyembunyikan sesuatu. Jangan berisik. Bagaimana mengungkapnya? Wah, wah, Emi Rose. Kamu tidak tahu kalau menggigit kuku itu kebiasaan jelek? Meskipun kalau terbuat dari permen, boleh saja. Oh, ini dia. Filmnya sudah selesai untuk kalian. Keluar. Hola, Nona. Pikachu, kamu sudah gila ya? Bambu Leo. Aku bertanya. Aku ini bukan Pikachu. Aku Pedro. Baiklah. Serahkan itu. Maracas dari M&M. Kamu pikir boleh membawa permen? Aku tidak tahu itu, sumpah. Aku beli sudah seperti itu. Mungkin. Hei, bau apa ini? Oh-oh. Berikan topi sombreromu. Kamu jelas menyembunyikan sesuatu. Iyuh, pizza manis. Apa penjelasanmu? Itu bukan milikku. Bagaimana kamu bisa memakannya? Seperti ini. Nyam, 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 nyam. Kamu tidak boleh masuk. Pergi sana. Tidak masalah. Jangan menikmati filmnya. Halo. Kali ini pasti berhasil. Wah, baiklah. Kamu duluan. Oh, tidak. Coba kulihat. Oh, oh. Semua ini aman. Ting, kamu tahu harus apa? Perutmu besar sekali. Memang benar kata orang, makanan manis tidak sehat. Oh, tangan menjijikan. Aduh, dia sedang apa? Ben Belina, tolong aku. Tunggu dulu. Isinya persediaan permen untuk satu minggu. Kamu mau menipuku ya? Pergi sana. Maaf ya, kawan. Tidak masalah. Dan aku bukan kawanmu. Kamu adalah pecundang. Ayolah, apa dia aman? Baiklah, mana tiketnya? Ini dia. Oh. Apa sudah aman? Enak. Hei, boleh aku masuk? Tidak. Itu kan permenku. Pergi sana. Jahat. Kalian lagi? Kami bersih. Ijinkan kami masuk. Tidak secepat itu, Tomat. Aku periksa dulu. Tidak masalah. Apa ini? Berikan padaku. Ambil lah. Aduh. Kamu tidak apa-apa. Baiklah, kalian boleh masuk. Apa aku bilang? Masuklah cepat. Ben Belina, bersiaplah untuk menonton film termanis seumur hidupmu. Wow. Oh iya. Oh iya. Kopter sangat cerdas. Cepatlah sebelum dia dengar. Cukup. Ini masih ada lagi. Oh, soda. Iya. Ini baru keluar dari kulkas. Bagus. Aku bawa sedotannya. Sepertinya Ben-Ben dan Ben Belina akhirnya berhasil mengelabui Wednesday. Ini. Jangan nikmati filmnya. Apa aku harus seperti ini? Berhenti. Kenapa pipimu besar? Aku tidak tahu apa maksudmu. Keluarkan isinya. Baiklah. Ini. Menjijikan. Taruh di sini. Semoga tidak ada yang lihat. Permenku yang malam. Masuklah. Kamu sudah terlambat. Hadiah yang bagus untuk Paksli. Dia tidak akan suka. Suara apa itu? Para penjahat itu. Baiklah. Aku akan beri mereka permen yang dasyat. Di mana pahlawan udara kita? Aku lapar. Iya, aku juga. Oh, dia datang. Akhirnya datang juga. Aku tidak memesan ini. Peganglah. Oh, oh. Hiu, hiu, hiu. Hei, di mana coklatnya? Apakah dia sudah hilang? Pika-pika. Beberapa detik lagi dan... Sempurna. Jangan macam-macam dengan Wednesday, Adams. Ini bukan salahku. Halo, aku bawa poster. Kamu main film perdana. Wow, film tentangku. Hebat. Ini harus ditonton. Jangan menikmati filmku. Kita kembali di Wednesday punya adopsi. Ayo cepat, kalian selanjutnya. Kami datang. Ayo. Baiklah, tetap tenang. Hai, Wednesday. Halo. Ting, ayo sapa kontestan baru itu. Oh, ya ampun. Sayang. Oh. Mereka terlalu mudah terkejut. Aku setuju. Sampai jumpa. Siapa selanjutnya? Halo. Anak yang mengemaskan. Ayo kemari, Wednesday. Wednesday, aku benci warna cerah. Jawabannya adalah tidak. Kawan, itu akan keren. Hei, itu Wednesday. Iya. Hah? Kalian? Ah, apa aku akhirnya dibawa ke penjara? Tidak, tidak. Kami datang untuknya. Sudah waktunya aku bertanggung jawab atas perbuatanku. Pria yang lucu. Nah, kami harus pergi. Sudah kebebasan. Aku bosan. Saatnya bertemu keluarga yang paling menakutkan. Nah, ini baru menarik. Temui keluarga Long Legs. Hai, kau. Baiklah, kalian mau bermain? Ada tantangan besar untuk kalian. Kotak yang menakutkan. Buktikan kalian tidak takut memasukkan tangan ke sini. Seperti itu tidak akan menakuti kami. Ini tidak terduga. Semangat membara. Bawa alat pemadam api ke sini. Bisakah kalian menebak apa isinya? Sesuatu yang kental dan menjijikkan. Cair dan dingin. Minyak bakar dan tinta. Licik sekali. Ini jebakan. Daddy dan Mommy tidak menyangka hal ini. Oh, tidak. Itukah orang tua yang paling menakutkan? Sekarang giliran kami untuk tertawa. Lucu sekali. Apa-apaan ini? Hei, kalian. Ini sangat buruk. Jadi kau tidak melihatnya? Kita sudah menghubungi semua orang. Kita akan menemukannya. Pak Zlik. Mau menonton TV? Jangan lewatkan final Wednesday punya adopsi malam ini. Kau lihat itu? Gadis kecil kita. Gadis kecil kita. Berani sekali dia. Aku akan menghukumnya. Jangan marah mawarku. Akanku bawa dia kembali. Wow, ada yang dalam masalah. Ini akan kutangkap dengan lasoku. Iya. Bagaimana menurutmu? Menarik. Baiklah, aku perlu berpikir. Ya, baiklah. Ini dia. Masih barang-barangmu. Kita pergi mencari Wednesday. Aku suka berpergian. Tunggu. Aku ada ide baru. Ayo panggil polisi saja. Apa kau ini serius? Hei, ayo main tangkap tengkorak. Huh? Kami sedang kehilangan putri kami. Tidak ada waktu untuk permainanmu. Baiklah, kalau mereka mau anak perempuan akan ada. Apa ini? Keluarga Adams kembali bersama. Morticia, jangan menangis. Mungkin dia akan kembali. Wednesday? Kau juga melihatnya? Oh, sayangku. Oh, dingin seperti biasa. Hmm, kau mau bermain? Aha. Tidak. Mau melempar piranha ke kamar mandi, Pak Manfester? Tidak. Ha, baiklah. Bagaimana dengan cacing manis? Hmm. Berikan padaku, nyam-nyam. Apakah ini kau? Dasar penipu kecil? Aku tidak percaya dia mempermainkan kita. Kalian sedang mencari anak perempuan, kan? Kita sampai di rumah. Warga Long Legs tidak akan bisa dikenali. Tidak. Lihat yang aku temukan. Ayo putar. Mommy dan Daddy jelas tidak siap untuk hal ini. Wah, kita harus netralkan lukisan ini sekarang juga. Ini lebih baik. Wah, wah, wah. Jangan kaca patrik kesukaanku sekarang. Sudah cukup. Ini sudah keterlaluan. Ini dia. Ini lebih baik. Wow, harus kukatakan ini pola asuh yang keras. Dia sangat imut, kan? Di mana, Ting? Saat aku membutuhkannya. Sementara itu, Ting menyadari dirinya dalam situasi yang sama sulitnya. Dia harus membuat rencana pelarian. Biarkan aku bebas. Ah, jeruji ini terlalu kuat. Sayangku, aku akan segera kembali. Hei, aku tahu harus apa. Aku harus melatih ototku. Aku harus pikirkan program olahragaku. Ayo mulai olahraganya. Aku bisa keluar dari masalah apapun. Aku selalu begitu. Penjara tidak akan menghentikanku. Hei, orang baru. Bangunlah. Kau harus pakai seragamu. Ini seragamu untuk 10 tahun berikutnya. Tangka. Hei, garis-garis cocok untukku. Oh, ini ada lagi. Kau dapat paket. Twister jari. Kau mau bermain? Bersiaplah. Lihat sefleksibel apa dirimu. Baiklah, jari tengah ke hijau. Selanjutnya. Ha, jari telunjuk ke merah. Ini benar-benar menarik. Lalu jempol ke merah juga. Apa yang terjadi? Ting punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Wednesday dalam bahaya. Saatnya keluar dari sini. Aku datang. Minggirlah, jeruji konyol. Ini dia. Aku akan menemukanmu, cantik. Halo lagi, kebebasan. Kode merah. Ada tahanan kabur. Ya ampun. Oh, kelelawar kecil kita. Kenapa kau meninggalkan kami? Hei, mau bermain bulu tangkis? Oh, aku suka bulu tangkis. Tangkap. Pugsley. Ups, tunggu sebentar. Bagaimana dengan musik? Ya, lebih menyenangkan. Nak, caramu memegang biola itu salah. Mengerti, ini lebih baik. Kau membutuhkan ini. Oh, benar juga. Bagaimana bisa lupa? Baiklah, dengarkan lagu baruku. Oh, Pugsley. Baiklah. Pertahankan diri kalian. Hei, ibu suka anggar, kan? Jangan sekarang, Pugsley. Kumohon, ayo bermain. Oh, baiklah. Hei, aduh, aduh, aduh. Aduh, oh sayangku. Oh, baiklah, aku menyerah. Bagus sekali, ibu. Itu fantastis. Kita harus menyatukan dirimu. Ini dia, seperti baru. Keren, aku ada ide. Sebentar. Apa lagi yang dia pikirkan? Lihatlah. Dengarkan, nak. Mungkin jangan hari ini. Mama Mia. Lihat, ayah. Oh, tidak. Eh, lagi. Aduh. Eww. Hei, Ting, halo. Berhentilah bercanda. Selamatkan Wednesday. Hah, apa? Kau temukan Wednesday? Aku tahu dia di mana. Ikuti aku. Apa kau yakin? Oh, baiklah. Semuanya makin menarik. Wey, tidak ada yang berterima kasih. Nah, ayo sekarang bermain. Nah, ayo sekarang bermain. Tenanglah, kita hanya akan mempercantikmu sedikit. Bajam mana yang paling kau sukai? Apa dia akan menyiksaku? Baiklah, bagus. Kau tampak cantik. Nikmatilah selagi kau bisa. Oh, ayo coba gaun warna pink. Ini dia. Selera yang sangat buruk. Bagaimana dengan pakaian ini? Ayo kita lihat. Luar biasa. Sungguh luar biasa kalau kau masih hidup. Dengar ya, aku punya ide lebih baik. Ini bunga. Ini yang kita butuhkan. Kombinasi yang sempurna. Kau akan menyesalinya. Jadi, potongan rambutmu. Saatnya menyisir kepangmu. Bagus. Tambahkan beberapa pita yang lucu. Ini adalah kesalahan terbesarmu. Jangan lupa riasannya. Ayo kita buat sedikit perubahan. Tambahkan sedikit warna ke wajahmu. Iya, seperti ini. Bagus sekali. Tapi aku alergi pada apapun yang berwarna. Kau sangat imut sekarang. Lihat, aku punya rumah yang cantik untukmu. Istirahatlah sekarang. Mommy akan menjagamu. Hei, jangan kesini. Ini tidak bisa diterima. Kemarilah. Ada di mana, Wednesday? Itu dia. Cepat selamatkan dia. Kau? Aku menemukan Wednesday, gadis kecilku. Hei, ini benar-benar dia. Kami hanya sedikit mengubah penampilannya. Wednesday? Perubahan yang hebat. Beritahu, kalian suka tampilan baru Wednesday? Apa yang sudah kalian lakukan? Ini lebih baik. Kau tidak pantas menjadi ibunya Wednesday. Jangan dekat-dekat dengannya lagi. Tapi dia kabur darimu. Jangan bicara lagi. Hei, jaga mulutmu. Dia akan bersamaku. Tidak, bersamaku. Baiklah, jangan ikut campur. Biarkan Wednesday untuk memilih. Oh ya, di mana dia? Apa? Ini tidak mungkin. Dia sudah kabur. Plan. Plan.